Sejumlah warga menghentikan perjalanannya setelah melihat adanya aksi Tauran di bawah jembatan layang Manggarai, tempat Jakarta Selatan. Para pelaku Tauran saling meleparkan batu, kayu, dan petasan untuk melawan kelompok lainnya. Tauran yang terjadi sempat membuat warga setempat ikut turun Tauran. Sama anak sini, karena ketempatan. Karena ketempatan buat ajang Tauran mau tidak mau, akhirnya satu-dua orang mungkin ikut. Pemicu Tauran hingga saat ini belum diketahui penyebab pastinya. Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian ini, warga dan pengguna jalan merasa resah dengan aksi Tauran tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Saling serang antara mahasiswa dan preman yang berada di dalam kampung ini terjadi di kampus Ibnu Khaldun, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu sore. Mahasiswa yang terdesak akhirnya kabur karya permukiman hingga membuat warga marah dan ikut menyerang preman yang berada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa terluka dan sejumlah sepeda motor dirusak orang tak dikenal. Belum jelas penyebab aksi saling serang para pemuda ini hingga menyebabkan warga sekitar ikut serta. Personir kepolisian dari sektor Pulau Gadung dibantu Polres Metro Jakarta Timur yang berada di lokasi berupaya melerai aksi Tauran. Aksi Tauran yang sempat tumpah ke jalan pemuda satu ini membuat warga resah. Kalau adanya indikasi bahwa ada beberapa orang di dalam kampung, dikatakan oleh pihak teman-teman dari masing-masing lain adalah permanis. Polisi yang datang ke lokasi membuat keadaan berangsur kondusif. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainyus melaporkan. Mobil sedan menabrak Gapura dan Kompahidran di Duren, Sawit, Jakarta Timur. Dua warga kritis. Polisi membongkar judi online di sejumlah kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Bali. Ranu Regulo di Lumajang, Jawa Timur menawarkan keindahan danau serta perbukitan. Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Saya Arlista Hadi. Senang sekali akan memperbarui informasi Anda dalam Aini siang hari ini. Selain tiga informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama satu jam setengah ke depan. Bersama kami, kita awali Aini siang hari ini. Belasan warga di desa Belega, Kianyar Bali terluka bakar akibat kompor kremasi jenazah meledak saat utacara ngaben. Para korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit umum Sanjiwani, Kianyar Bali. Sebuah kompor kremasi mayat meledak saat ratusan warga hadiri upacara ngaben di Banjar Selat, Desa Begela, Belah Batu, Kianyar Bali, Jumat Malam. Kompor gas yang dipakai untuk kremasi jenazah tiba-tiba semburkan api dan melukai belasan warga yang berada dekat kompor. Para korban langsung jalani perawatan intensif di IGDRSUD Sanjiwani, Kianyar. Tujuh diantaranya alami luka bakar serius. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Namun di TKP ditemukan kondisi tabung minyak dalam keadaan jebol di bagian bawah. Sementara kompresor pendorong minyak yang hubungkan tabung dan selang rusak terbakar. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur, Kusumaningrat, AINUS melaporkan. Posko petugas unit pengelola kebersihan badan air di Bantaran Kalisentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat terbakar. Ya, Pemirsa, sebanyak 6 mobil damkar dikerakan untuk memadamkan api. Cobaran api dengan cepat melahap sebuah bangunan semipermanen yang berada di Bantaran Kalisentiong, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Besarnya kobaran api membuat bangunan yang difungsikan sebagai tempat istirahat petugas unit pengelola kebersihan, UPK, Bandar Air Provinsi DKI Jakarta, Luris Terbakar. Petugas menanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Meski sempat membesar, namun api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar dikerakan ke lokasi kebakaran. Ini jadi bedeng, dia punya hal, bukan bedeng-bedeng sementara lah, untuk diserahat. Untuk pada saat kejadian ada orangnya apa? Kosong. Teman pagitan tiba, ternyata sudah besar apinya. Sudah kemudian juga, sudah tidak ada. Ini penyebab, ini apa sih Pak? Penyebab awal dari? Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan awal api berasal dari korsleting listrik. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, INews, melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 6 lapak pedagang dengan 1 unit sepeda motor ludis terbakar di Jalan Narya Bogor, Tapos, Kota Depok. Diduga api berasal dari tempat pembakaran sampah di sekitar lokasi. Kabaran api terlihat di sebuah pembakaran sampah yang berada di salah satu lapak pedagang. Kemacetan panjang terjadi dari arah Jakarta menuju Bogor, lantaran jalan sempat ditutup oleh petugas pemadam kebakaran saat proses pemadaman. Saksi warga mengatakan, api terlihat pertama kali dari sebuah pembakaran sampah dan langsung menyambar ke lapak pedagang lainnya saat angin kencang. Petugas pemadam kebakaran melakukan peninginan di lokasi kebakaran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Total ada 6 lapak yang ludis terbakar, satu di antaranya bengkel sepeda motor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Menyambar ke tetangga-tetangga nyelana, jadi kebakaran itu, Bang. Jadi awalnya bakar sampah. Iya, bakar sampah, Bang. Ngerempet kemana itu, Bang? Ke tetangganya sampingnya, Bang. Oh, lapak-lapak samping. Iya. Nah, lapak samping itu ada lapak apa aja, Bang? Bengkel, ada sebuah gunak, warung lah. Ada kafe juga, Bang. Ada kafe juga, Bang. Belum nyebab, saya belum lagi dalam proses ya? Iya. Masih dalam proses dari penyebab. Ada berapa lapak yang terbakar, Pak? Ini lapak-lapak ada lima, kurang lebih, kan ya? Berapa, Pak? 6, kurang lebih, 6. Pak, ini dari bakar sampah atau memang listrik sih, Pak? Gak justru, kalau dari penyebab, saya belum ada informasi. Sementara, arus lawintes yang sempat ditutup, kembali berjalan normal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyeng Rizki melaporkan. Kompleks gudang penyimpanan tembakau di Bondowoso, Jawa Timur, di Nihari terbakar. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kompleks gudang penyimpanan tembakau di kecamatan Maisan, Bondowoso, Minggu, di Nihari, terbakar. Si jago merah melahap hampir seluruh bangunan gudang milik Sivi Trisno Adi yang bergerak dalam bisnis pengolahan tembakau kualitas ekspor. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran termasuk bantuan armada damkar dari Jember dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Namun banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api sulit dipadamkan hingga melulu lantakkan sedikitnya empat bangunan gudang yang berada di sisi barat dan utara. Desyatnya, kobaran api bahkan sampai merobohkan beberapa dinding bangunan gudang. Sebelum si jago merah mengamuk, warga melihat adanya kepulan asap dari gudang di sisi barat. Namun tak lama kemudian langsung membesar sehingga sempat memicu kepanikan. Penyebab kebakaran hingga kini juga masih dalam penyelidikan pihak terkait. Belum ada laporan korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran sementara kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Ainyus, melaporkan. Sementara itu pemirsa sebuah mobil sedan menabrak pompa hydran dan gapura perumahan di jalan Raden Inten, Duransawit, Jakarta Timur, Minggu Dinihari. Dua warga luka serius dan langsung dibekur rumah sakit untuk perawatan intensif. Seorang bapak menangis setelah mengetahui anak yang menjadi korban tabrakan di depan gapura perumahan di jalan Raden Inten, Duransawit, Jakarta Dinihari. Sebelumnya, sebuah mobil sedan menabrak pompa hydran dan gapura karena ugal-ugalan. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari arah Kalimalang menuju buaran. Mobil yang dikendari seorang wanita ini hilang kendali sehingga mobil menabrak pembatas jalan dan pompa hydran di sisi kiri jalan. Kerasnya benturan membuat mobil terpelanting dan menabrak tiang gapura perumahan serta tiga remaja yang tengah bersantai. Kini, dua dari tiga korban dirawat di rumah sakit terdekat. Guna kepentingan penyelidikan, mobil dan pengemudi dibawa petugas ke pos laka lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AIMS melaporkan. Jenazah mantan Wakil Menteri PUPR 2010-2014, Ahmad Hermanto Dardak yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Tol Batang, Pemalang. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pagi tadi. Upacara pemakaman mantan Wakil Menteri PUPR, Ahmad Hermanto Dardak, di Taman Makam Pahlawan Kalibata tadi pagi dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, dan juga sejumlah pejabat. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur Kofifah Inder Parawansa dan jajaran Pemprov Jawa Timur, serta jajaran Kementerian PUPR. Turut hadir Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, beserta istri Hermanto Dardak meninggalkan satu orang istri bernama Sri Widayanti dan tiga orang anak, yaitu Wakgup Jawa Timur, Emil Elis, Elis Tianto Dardak, Aaron Ariudito, dan Amila Alistiawati. Saya pribadi sangat merasakan kehilangan beliau. Karena saya juga orang PU, yang sudah lama jadi dengan beliau ini kan saya di sekolah seksi, saya subdit, direktur, ekspon satu, bareng dengan beliau terus. Jadi saya sangat, tentunya saya mohon doanya juga, kita doakan beliau Kusmu Kotimah. Tidak ada lebih dari yang diinginkan seorang anak selain mengantarkan almarhum orang tuanya ke tempat peristirahan terakhir dengan sebaiknya. Kita harus ikhlas, harus ikhlas terhadap suratan takdir. Tidak berandai-andai, oh seandainya beliau perginya jam sekian, atau seandainya ini, seandainya itu. Karena semua sudah menjadi bagian dari storyline yang sudah ditulis sebenarnya di Lahul Mahfud. Ya, pemirsa meninggalnya Hermanto Dardak dalam kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengejutkan keluarga. Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Babang Yudhoyono, dan Wakil Presiden ke-11, Budhoyono, juga sangat kehilangan sosok Hermanto Dardak yang pernah menjadi Wakil Menteri PUPR di kabinetnya. Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Babang Yudhoyono, bersama Wakil Presiden ke-11, Budhoyono, Sabtu malam melayat ke rumah duka Hermanto Dardak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain menyampaikan duka cita mendalam, SB juga mengenang sosok almarhum sewaktu menjabat Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Tadi saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra yang banyak jasa dan andilnya untuk negara kita. Almarhum Dr. Hermanto Dardak, secara pribadi saya juga mengenal karena dulu pernah bertugas bersama-sama di pemerintahan yang saya ingat. Ahmad Hermanto Dardak menjabat sebagai Wakil Menteri PUPR pada tahun 2010-2014 di era kepemimpinan Presiden Susilo Babang Yudhoyono. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Batang masih memeriksa AS, Sopir Almarhum Hermanto Dardak. AS terluka di kening dan pundaknya dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Aro Pekalongli. Kecilakan maut yang mengakibatkan Hermanto Dardak meninggal dunia terjadi di ruas Tol Batang Pemalang Sabtu Dinihari. Diduga Sopir mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk. Tim Liputan AINews melaporkan. Polisi gerebek praktik perjudian di berbagai daerah di tanah air. Selengkapnya sesaat lagi, Pak Berser. Tetaplah bersama kami di AINZIA. Musik